Al-Fatihah 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 Hai apabila cahaya semuanya lah halaman 78 di bawah pembawahan apabila cahaya matahari sudah menjadi kuning Hai sudah hampir waktu maghrib Hai anggap jam lima atau setengah enam Hai maka bersegeralah engkau pergi ke masjid sebelum tenggelam matahari amunnya matahari tenggelam berarti ajaan maghrib sudah toh berarti maksud sini berdahulu Hai makamunnya berdahulu berarti ada sisa waktu kurang lebih setengah jam atau seperempat jam sebelum masuk waktu maghrib Hai dan penuhkan waktumu yang sisa setengah jam dari nah atau seperempat seperempat jam penuhkan waktumu dengan bermacam-macam tasbih dan istighfar Hai tamasuk kita membaca wirid kayak ratip itu nah Hai karena kelebihan waktu ini waktu sebelum maghrib setengah jam sebelum maghrib itu sama dengan kelebihan waktu setelah sembahyang jam subuh sehingga terbit matahari kedudukannya itu nah Allah berfirman basabih bihamdi rabbika kubla tulu isyamsi wa kubla gurubiha Hai maksudnya dan bertasbihlah kamu memuji Tuhanmu maksudnya tuh berwirit sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya Hai sebelum terbit matahari tuh ya Mbah subuh Hai ada wirid tan sebelum tenggelamnya tadi ya kamarian jemulai jam lima kah atau seperempat jam sebelum ajan maghrib kah Hai dan baca olihmu sebelum tenggelam matahari itu akan surah wasyamsu waduhaha nah temun handak mamal akan surah atau surah wal-layli iza yagesha Hai atau surah Al-Falaq surah An-Nas Hai yang abdul diantara yang banyak ini yang jangan kadata baca pagi dan sore itu ya surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu Hai kulhu Allah Al-Falaq An-Nas Hai dan biarlah matahari tenggelam sedangkan engkau sibuk dalam zikir dan istighfar Nah jadi bisa aja kita tuh berduhulu ke Masjid atau dirumah ya rumah bahalat tawing lawan Masjid Hai jadi dirumah aja misal Hai jadi maksudnya ini kita sebelum ajan maghrib itu sudah bersiap-siap maksudnya bersiap-siap lalu digunakan waktu berwirit Hai ada-ada disitu wiritannya sembahyang lah jadi berbacaan ya Hai ada boleh itu haram hukumnya sembahyang kecuali sembahyang kodaan Hai apabila engkau mendengar adhan maghrib maka jawablah seperti jawaban yang telah disebutkan dahulu yang sudah dahulu penjelasannya dan setelah habis menjawab adhan hendaklah engkau membaca doa doa kita kayak biasa Allah marabbaha jihid dawati tamah itu nah cuma munhandak belain merasai lain rasa nah yang ini duanya cuma maksudnya sama Allahumma inni as'aluka inda ikhbali laylika waidbarina harika wakhuduri solatika waswati duatika antutiyahan yang samanya nah tadi muqaddimahnya antutiyah muhammadan alwasilata walfadilata munisambung muhammadinil wasilata munisambung walfadilata wa syarafa wa darajat alrafi'ah wa ba'adhul maqamal mahmudalladhi wa'idtah inna kala tukliful mi'ad nanti kan sama aja ini nih yang berlain muqaddimah yang diatas itu aja ujiannya berlain artinya ya Allah aku mohon kepadamu ketika datang malam dan hilangnya siang dan ketika hadir waktu sembahyang dan ketika kedengaran suara panggilanmu bahwa engkau berikan kepada penghulu kami nabi muhammadin salallahu alaihi wasalam akan wasilah maksud wasilah tempat yang tertinggi di dalam surga kelebihan kemuliaan maksud kelebihan itu keutamaan kemuliaan dan derajat yang tinggi kepada nabi kita dan berikanlah kepada baginda baginda nabi tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya nah ini manduakan nabi kita maksudnya nah doa kepada nabi kita itu sebenarnya bubulikannya ma'antul ke kita itu sebenarnya nabi ini itu kadaparuh lagi diduakan kenapa kita manduakan nabi dengan harapan ma'antul ke kita jadi ada beanggapan misalnya kodok bapak cuma duakan nabi itu orang sudah selamat seorang yang berdoa aja nah ma'at kita ini ma'arap antulannya ini tuh nah kayak banyu drum atau banyu yang apa yang warna habang itu namanya tongkang beneran ya tong ya kalau tongganang itu mau sudah limpas baik sih hibak mau sudah kehibakan limpas asal yang berganda di bawahnya saja kehujanan itu nah kayak itu jadi tujuan kita manjulung memintakan doa itu sebenarnya untuk diri kita juga kalau kita langsung berdoa kepada Allah bagus juga cuma ada cara yang cara yang termasuk solusi aja kita kita bila berdoa kepada Allah siapa tahu doa kita tuh kadang dikabulkan Allah SWT karena syarat kabul doa itu banyak diantaranya beresih parut daripada yang haram kita ini kan macem-macemnya dimakan nah kalaunya kita tadi mendoakan Nabi Allah kadang mau menolak karena doa ini tertuju kepada Nabi kalau doa tertuju kepada Nabi itu Allah mengabulkan nah bila kabul sedangkan kabul itu limpas banyunya lalu takal kita lalu sambetannya tuh kabulnya Nabi ya kabulnya kita maksudnya nah itu model kayak apa istilahnya nih itu ma'ambil siasat ya kalau nah ma'ambil siasat jadi mohon Allah mengabulakan hakikatnya mengabulakan untuk kita nah itu setelah itu kerjakanlah sembahyang fardu maghrib boleh berjamaah boleh seorang kan itu dulu hukumnya apabila ada udur yang mendesak seorangan ada apa-apa amun kawak bagusnya berjamaah sebab bila berjamaah ini insya Allah diterima oleh Allah kepastian diterima itu 99% amun kita seorangan menyupir seorang kalau aku pindahkan sampai nah itu dan setelah sembahyang maghrib kerjakanlah dua rakaat ba'diyah maghrib sebelum engkau berkata-kata belum berpandir urusan dunia amun urusan yang akhirat bang ambilakan bang tasbih ini itu jangan itu ada apa-apa ambilakan bang yasin ini itu nak ketinggian misalnya kita ambilakan itu ada apa-apa tapi kalau yang dipandir nyaman nah itu dunia walaupun tasbih juga sebenarnya tasbih bandak di atas bergantung ketinggian tolong pengambilkan tasbih masih akhirat karena kita nak memakai tapi nyaman nukur tasbih aja nah itu dunia itu walaupun tasbih nah jadi jangan berkata-kata urusan dunia dan jikalau engkau tambahkan setelah dua rakaat ba'diyah itu yaitu empat rakaat dua kali salam maksudnya lah yang lain lain dari ba'diyah maka itu satu perbuatan yang sunnah yaitu sunnah awwabin nah ujar guru sekumpul bahari ini bagus pang diamalakan ini kayaknya kita insyaallah di markas itu namalakan itu jadi enam rakaat nah enam rakaat itu ba'diyah maghrib dua rakaat imbah ninto pulang sunat taubat dua rakaat sunat hajat dua rakaat lalu jadi enam awwabin sebenarnya atau bisa juga taubat dua rakaat setelah badiyah dua rakaat nih hajat itu diganti dengan sunat hadiah sembahyang kita berhadiah kepada abah mama kita ini datuk kita kaum muslimin muslimat berataan bisa juga anak rakaat sebenarnya cuma pun hadiah ninto ujar sesaman al-madani yang bagusnya ninto sebelum waktu pajar yang bagusnya jadi antara maghrib isyatu sunat badiyah dulu taubat dua rakaat hajat dua rakaat enam rakaat awwabin nernya ini orang yang kadada gawiyah menuntut ilmu nah mungkin kita kadada gawiyah menuntut ilmu gawiyah enam rakaat ninto atau dua belas rakaat maksimalnya tapi mungkin kita menuntut ilmu enam rakaat seratus rakaat seribu rakaat kalah lo menuntut ilmu ini kisahnya ini kan kadada menuntut ilmu gawiyah nah yang bagusnya lagi maka menuntut ilmu maka enam rakaat pulang bagus lagi dan jika lo engkau kuasa beriktikap di dalam masjid antara maghrib dan isya maka itu terlebih baik nah amun kita kawak ada berbulikan ke rumah saja kita maghrib berjamaah lalu imbah isya hanya berbulikan ke rumah sebelum sudah ke rumah lain pulang jalurnya nah masih di masjid saja cuma gawiyah di masjid ini beriktikap mengajikah apakah pecesalawat pecesikparkah nah itu yang kadada gawiyah menuntut ilmu amun kita diisi menuntut ilmu itu abdul sudah abdulul hasanat sudah dan hendaklah engkau penuhkan waktu itu dengan sembahyang dan doa maka ini terlebih abdul dan sangat banyak kelebihannya antara maghrib isya dipadakan disitu waktu termasuk mustajabah doa antara maghrib isya jadi berdoa bagus disitu dan waktu antara maghrib dan isya inilah yang dikatakan nasiatul lail permulaan malam karena pada waktu itu permulaan mengambang malam artinya makin mengadap pemulaan mengadap itu ya waktu maghrib ini dan nasiatul lail yang disebutkan kelebihannya di dalam quran itu ialah mengisi waktu permulaannya malam dengan sembahyang anak merakaat tadi maksudnya awwabin dan telah ditanya rasulullah sallallahu alaihi wassalam daripada maksud firman allah ta'ala jadi nabi kita ditakuni para sahabat tentang firman allah ta'ala tatajafa junubuhum anil madhaji' yadu'una rabbahum khawfaw wa tawma'a maksudnya itu mengapa para sahabat maka nabi jadi ringkas jadi ranggang lambung mereka ini artinya maksud yang quran firman allah ta'ala maksudnya adalah jadi ranggang lambung mereka dari tempat tidur maksudnya bangkit dari ranjang dari tilam mereka bangkit berdoa akan Tuhan mereka karena takut akan siksa dan tamah akan pahala itu artinya maksudnya itu apa lalu nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab maksud yang ayat quran itu itulah nabi sembahyang diantara maghrib dan isya karena sembahyang pada ketika itu menghilangkan dosa pekerjaan yang sia-sia seharian siang di permulaan siang itu maksudnya waktu seharian siang tadi dan membersihkan seluruh dosa pada bahagian akhirnya yaitu akhir siang jadi seharian mulai awal sampai awal siang sampai akhir siang nah membersihinya tadi yaitu antara maghrib isya tadi nah para ulama terutama khususnya di martapura nah untuk yang kekinian antara maghrib isya yang paling bagus untuk kekinian diisi dengan menuntut ilmu yang parduain itu paling bagus sudah karena kita kan sudah dipadahkan oleh si mongkawa imbah sembah yang duha itu menuntut ilmu kita kan kawa mongkawa imbah ashar itu ada waktu menuntut ilmu kita pun kawa mongkada kawa terus pabila kawanya nah ya imbah maghrib itu maksudnya boleh kita imbah maghrib pada menuntut ilmu tapi kita imbah sembah yang duha tadi ada menuntut ilmu sudah atau imbah juhur ada juga menuntut ilmu sudah atau imbah ashar menuntut ilmu boleh imbah maghrib menurut yang ini yang etikab di masjid ada mendengari orang menuntut ilmu boleh kalau kita siang tadi atau sesudah juhur tadi atau ashar tadi sudah menuntut ilmu kenyataannya kan ada nah maka imbah maghrib lah solusinya lalu orang yang duduk menuntut ilmu ini duduk menuntut ilmu berarti berdiam tidak etikab benarannya biar ada berniat etikab dapat sudah niat etikab karena orang yang berniat etikab itu berniat anak berdiam kita sudah berdiam arti etikab ini berjalan nah aku berdiam masih kita saja ada jawab pahalanya nah berartinya lalu berdiam berniat etikab asalnya berjalan lalu duduk mencungkung apakah dibaca jadi walaupun pian yang menuntut ilmu duduk ada berniat yang itu sudah dihukumi beretikab karena hakikat etikab itu berdiam karena sesuatu urusan akhirat nah ini kalau tadi duduk nah aku berniat etikab itu sudah kita sudah cakan ini contohnya supaya ilmu udah paham pian lah nah kayak kita tuh disuruh disuruh minum teh memang jadwalnya minum teh imbah minum obat minum teh ya kalau bagusnya minum banyu aja kita lalu pian imbah minum obat minum banyu nah supaya kita tadi imbah minum obat tak minum banyu diatur oleh para ulama banyat jangan sampai kadang minum banyu bila imbah minum obat lalu pian minum obat lalu minum banyu kadangkak aku banyat minum banyu mau sudah tak minum minum itu ya sudah nah itu maksudnya jadi niat itu supaya kita menjadiahkan gawian itu terjadi itu maksud niat apabila masuk nah itu kan antara maghrib isya apabila masuk waktu isya dan sudah selesai adhan dan doanya sudah juga maka kerjakanlah sembahyang kobliyah isya empat rakat atau dua rakat untuk menghidupkan waktu antara adhan dan ikhomah maka kelebihannya sangat banyak antara adhan dan ikhomah diantaranya disebutkan di dalam sebuah hadis inna doa bainal adhani wal ikhomah la yuraddu artinya bahwasannya doa diantara adhan dan ikhomah itu tidak ditulak jadi bagus kita berdoa bujur imbah adhan berdoa bujur jangan yang kayak kayak kananakan belakal lakas berdoa bujur tambah doanya doa yang macam-macam hajar kita banyak nah hanyar kobliyah atau imbah menggawi kobliyah hanyar berdoa kan belum lagi orang komat sahabat kita berdoa kemudian hendaklah engkau mengerjakan sembah yang fardu isya tuntung sembah yang fardu isya sembah yang lagi ba'diyah isya dua rakaat dua rakaat atau empat rakaat boleh dan dibaca olehmu pada rakaat yang pertama akan surah sajadah nah han hapok surah sajadah atau surah yasin naham ayat pertama surah rakaat pertama terserah bian bian hapok dan baca pada rakaat yang kedua surah al-muluk tabarakal atau surah ad-duhan panjang panjang ada kawan ambil surah abdol tapi ada lagi abdol dari ini handap aja abdol dari yang disambet ini apa itu nah hapal sudah pian kuliah kulhu Allah pinahnya pinah kayak rimih padahal ini luar biasa kuliah kulhu Allah kuliah rakaat pertama kulhu Allah rakaat kedua ini itu serba guna surah serba guna sunat hajat iya sunat taubat iya kabli iya punya segala macam serba guna amun kada hapal yang aslinya maksudnya ini najasin kada hapal atau betating bisa mengitir selawas nah baca kuliah rakaat kedua kulhu Allah jadi ada dalam kitab yang ulun sambat ini ada dalam kitab kitab khazinatul asrar dalam kitabnya jadi jasidin yang membandingi surah-surah yang khusus untuk ini ini khusus ini ada yang membandingi untuk semua itu yaitu kuliah dan kulhu Allah nah itu membandingi sebenarnya maka membaca surah-surah ini telah warid maksud warid datang hadis dari Rasulullah s.a.w. dan selepas itu maksudnya sesudah itu hendaklah engkau tambahkan lagi empat empat rakaat dengan dua kali salam ini munhandak munhandak yang badiahnya empat rakaat maka telah diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w. akan kelebihannya yang sangat besar kan badiah itu dua rakaat boleh empat rakaat boleh ada digawi boleh juga kan sunat nah digawi bagus selepas itu hendaklah engkau kerjakan sembah yang sunat witir 영화 tiga rakaat dua kali salam boleh dua beperute naik pulang se Putri 포 الس dulu, salam, hanya dua rakaat salam, boleh juga dipaling, nah kayak itu terserah piannya atau pian sara keat aja dulu berarti istirahatnya ya karena pian bandingnya dua rakaatnya, kayaknya aja pian kayaknya sebelum subuh menggawi aja pian, nah bisa juga, nah kayak itu jadi total tiga rakaat pianernya ini kan Imba Isa nih kayak ini, witir nini menurut mazhab imam malik, hukumnya termasuk wajib kalau kok pina kita kadetagawi, mahadang kan yang bagusnya memang witir nini penutup bagusnya nini tuh penutup ibadah di malam kita tapi kan nyatanya kita malam kadetagawi ibadah juga, guring ya kalau, kenapa yang ditutup nah maka timbang-timbang kadetagawi witir, gawilah witir imbah sembah yang Isa bisa tiga rakaat langsung, bisa tersaraqat aja tersaraqat aja cuma monsaraqat aja surahnya dibanyaki kolho Allah tiga kali alpalak sekali, anda sekali yasin tiga kali pulang nah jadi timbang-timbang kalau kok pina aja kita kadetagawi malam lalu kan anak ibadah ditutup dengan witir bisa kadetagawi juga misal tuh gawi witir Mbak Isa bahkan menjadar para ulama pulang menggawi witir kalau kita pasti witir tuh bisa kadetagawi di ujung malam karena kita nih ketahuan sudah bangun guringnya aja jam 2 nyer guring bangun jam berapa nih tuh bangunnya jam berapa mau guringnya aja jam 2 jam 1 nah anak bangun jam 3 ada dah harapan bangun ham iii iii guring pulang tuh nah maka timbang-timbang ada tagawi nah gawilah witir Mbak Isa nah kayak gitu supaya kita khurujan keluar liman awjabahu dari ulama yang mewajib akan bahkan seandainya kita memilih antara badiyah Isa 4 rakat atau 2 rakat digawi atau menggawi witirkah pilih antara 2 tuh harus memilih yang mana yang digawi diutamakan gawilah witir nah gawilah witir dikalahkan yang badiyah Isa nah gitu selapas itu hendaklah engkau kerjakan sembah yang sunat witir 3 rakat dengan 2 kali salam dan adalah Rasulullah SAW membaca nah pada rakat yang pertama akan surah sabbihis marbikal a'la rakat kedua akan surah al-kafirun rakat ketiga bacalah surah al-ikhlas sekali ini dan surah al-palak sekali surah an-nas sekali atau nangkaya ini rakat pertama kulhuwallah rakat kedua al-palak rakat ketiga an-nas boleh jenangkaya itu jadi kulhuwallah 3 kali misal al-palak sekali an-nas sekali itu sudah menempati melebihi lagi dari surah sabbihis marbikal a'la nintuh nah itu boleh aja nintuh dojo menyolai sunah nabi ya kada tuh lain yang yang termasuk dihukum diwajib akan harus nintuh surahnya kada kada nintuh dan jikalau engkau berazam maksud berazam ini bercita-cita berniat untuk membangkit sembah yang malam ya tadi kan sudah dijelaskan sudah ya kita kena aku anak bangun malam jadi itu sembah yang tahajud maksud sembah yang tahajud ini sembah yang yang dikerjakan di waktu sesudah tengah malam tadi atau imbah bangun guring nah maka akhirkan sembah yang witir ini artinya sembah yang witir itu kawal ditunda kain aja di akhir sebab kita cagar bangun malam sembah yang kan imbah tutung sembah yang tutup lah dengan witir amun yakin bangun itu pemasalahannya karena sembah yang witir itu lebih baik dikerjakan di akhir malam nah amun yakin bangun setelah orang pernah melihat guru bahari kadangnya berdengar gurunya lah cuma guru toh si din si din itu witir yang baik saja terus gak baik si din cuma bangun lah si din malam bangun juga karena disambung si din pulang witir pulang jadi kan witir itu kan sabah syarakat itu maksimal minimal syarakat terus syarakat dia memilih tiga rakat sudah ini imbah isa lelupian bangun tangah malam bakamalia sebelum ajan lalu kita sebelum ajan subuh nih kita tutup lah ibadah kita dengan witir karena sudah tiga tambahin dua jadi lima boleh aja nak itu mau anak sabah pulang silahkan asal masih belum ajan subuh aja lagi nah atau supaya tetap tiga aja tuh imbah yang isa syarakat karena bangun tengah malam ditutup dengan dua rakat witir jadi tiga nah gitu tuh yang penting tiga ganjil bilangannya kemudian setelah itu hendaklah engkau mengisi waktu ini imbah sembahnya isa hendaklah engkau mengisi waktu dengan banyak bermudhakarah nah arti mudhakarah ini kita kan tadi anggaplah yang sesuai yang imam gejali nih imbah waktu duha ada menuntut ilmu imbah juhur ada menuntut ilmu imbah asar ada menuntut ilmu nah bahan bahanernya ada besi nernya lalu imbah isa itu dimudhakarahkan lawan sesama penuntut ilmu bermudhakarah kita arti mudhakarah ini yang mana rasa kada paham kada dalam ditakunakan pulang dianyaki lagi bermudhakarah ilmu atau mutolah nah mutolah dan mudhakarah ini sama aja pada membahas ilmu cuma bedanya kalau mudhakarah ini dengan kawan atau dengan guru kalau mutolah ini seurangan dengan kitab seurangan aja itu aja bedanya mutolah kitab cari kitab buka syarahnya buka hasiahnya baca seorang oh inikah jadi ciri khas penuntut ilmu itu sebenarnya ada mudhakarah ada mutolah mudhakarah tadi yang lawan kakawanan sesama penuntut ilmu atau lawan guru mutolah seorang membaca seurangan mendalami mengulangi aja kita apabila waktunya itu imbah isa tasarah aja imbah makan gak dulu di tiga piring guring aja lagi padaku lagi mutolah nih muslim tiga piring nah itu amun kita besi anak besi bini imbah isa itu bagus dudukan ya kalau kalau anak bini nih sambil berpanderan mandir mana-mana apa-mana yang dipander jangan merumus angka dua lagi bini merumus angka apa tadi yang kan aja keluar aja yang bini anus anus lupet kita lih ya imbah isa ada nak itu pian di 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 janganlah engkau suka membuang waktu dengan bermain-main imbah isa itu bermain-main bahkan berusahalah supaya engkau dapat menjadikan amalan kebaikan yang menyudahi segala pekerjaanmu itu pada setiap hari itu karena arti menyudahi tadi menyudahi dengan kebaikan amalan kebaikan yang menjadi menyudahi segala pekerjaanmu pada setiap hari itu artinya kebaikan yang ujung akhir yang kita gawin itu karena segala amalan itu dinilai mengikut yang akhir sekali dinilai Tuhan yang paling akhir itu kenapa ujung-ujungnya bagus ada bagus sebab imbah isa ini kan menghadap guring guring itu ada lagi amal amal terakhir kita itu baik sebelum guring itu yang kesepuluh adab adab tidur penting kita tahu kenapa guring apabila engkau hendak tidur maka hamparlah hamparanmu maksudnya tilam apakah mun belum hendak guring tilam tadi digulung dulu hamparlah hamparanmu tilammu dalam keadaan menghadap kiblat dan tidurlah dalam keadaan memiringkan badan kesebelah kanan seperti berbaring orang yang mati di liang lahat jadi arah dada kita menghadap kiblat hiring kesebelah kanan artinya yang ditindihin itu bahu sebelah kanan kita yang ditindihi oleh awak jangan yang sebelah kiri amung yang kita tak biasa guring menindihi bagian awak badan sebelah kiri itu berbahaya bisa penyakit penyakit dalam sebab hati kita kan disini tak tindih lalu timbul penyakit penyakit dalam menghadap kiblat kita dan ketahui lah bahwasannya tidur itu seumpama mati dan sanak mati dan bangkit dari tidur itu seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti siapa tahu barangkali ruhmu dicabut oleh Allah ta'ala ketika engkau sedang tidur ada tahu kita pada suatu malam tertentu gurih sakitnya dibangun lagi oleh karena itu bersedialah engkau untuk menemui Tuhanmu dengan engkau tidur dalam keadaan suci nah baudu aja kita marah baudu dulu pemulaannya kayaknya batal ya cuma walaupun batal tetap kita dihukumi baudu jadi itu naranya hukumnya batal tapi tetap dihukumi baudu itu kasusnya jadi baudu hendak goreng kan yakin cegar batal hendak perang ya jadi memang batal batal tapi hukumnya tetap kita baudu pahala ada kenapa itu batalnya maksud batal ini kataku lagi di bawah sembahyang tapi tetap kita dihukumi baudu waktu itu dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantalmu nah tulis berdahulu wasiat wasiat berangin apakah wasiat yang tulis di bawah bantal jangan balsam minyak angin tulis wasiat bila aku mati menyai apalagi yang tanah puluh hektare itu pun orang artinya jangan diakui itu wasiatnya sakalinya sunat hukumnya buah wasiat kita dalam keadaan suci amun kita masih dalam keadaan suci guring mati waktu itu mati sahid lapas siksa kubur satu mert jambau do lapas siksa kubur tapi waktu guring tadi misalnya seorang kadada mengerjakan yang membatalkan bujur baudu bagus sekali masuk kalam bekantut sekalinya tak guring ada bodo lain lagi kisahnya kecuali kita berhubungan suami istri itu kasusnya wa'allahu a'lam al-fatihah a'udhu bismillahirrahmanirrahmanirrahim amin a'udhu a'udhu billah is sami lalim as shaytanirrahim a'udhu billah is sami lalim as shaytanirrahim a'udhu billah is sami lalim as shaytanirrahim lo anzalna هذا berhubunganirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 Yallahu Al-Fatihah 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 Al-Fatihah